Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Marcilana Hambali Jurusan Teknik Informatika Kali ini saya akan mereview hasil proyek saya Yaitu proyek pembuatan game sederhana Menggunakan RPG Maker Untuk memenuhi tugas sistem multimedia Baik, kali ini saya langsung saja membuka game maker nya Seperti yang sudah saya jelaskan di modul sebelumnya Saya menggunakan RPG Maker sebagai engine nya Game Builder nya Jadi langsung saja kita review disini Saya sudah membuat beberapa maps dan beberapa tim disini Jadi kita play dulu Ini tampilan awalnya Jadi game saya berjudul Age of Extinction Jadi disini ada menu Tiga menu Ada new Continue dan option Kalau kita pencet option Disini kita bisa mengatur Beberapa settingan Ada dash Command Keyboard config Animated tiles BGM Js Mi Dan si Nah Kemudian disini ada continue Nah disini ada file save Ini kalau mau ngelot game yang sudah di save Langsung saja kita klik new game saja Nah ini dia Ini adalah scene pertama Itu scene dimana Si player Ini Dikejar monster Ya Kemudian Nah ini dia Hampiran awalnya Ini ada prologue nya Yaitu bisa understack Artinya Kampung halamannya diserang Dan dia adalah orang terakhir Jadi dia terdampar Di suatu pulau Dia harus menjadi kuat Dan menyebabkan game ini Nah ini adalah Maps kedua Dari scene pertama Kemudian ke scene selanjutnya Dimana Si actor Si orang utamanya ini Sumber utamanya Dia terdampar di suatu pulau Scene disini adalah Untuk mencari Orang lain Di pulau ini Langsung saja mencari Nah disini saya sudah membuat beberapa Tile Nah ini dia masuk ke Maps ketiga Yaitu forest Kalau kita lihat disini Ini semacam looping gitu Saya jadi membuat map ini Dengan konfigurasi looping Tapi horizontal Kita lihat disini ada beberapa Sprite Dan beberapa Tile Jadi saya sudah mengimport Nah ya disini scene ke Tiga saya Dimana saya bertemu seseorang Nah ini sudah ditulis Fear stuck in his body Artinya Ada tombak yang menancap Di tubisnya Dia diberkata Lari Kalau kita klik Dia sudah mati Dan Badannya langsung Hilang gitu Mungkin kita lanjut Mencari jalan lagi Untuk menemukan orang lain Sebenarnya ini Gen belum sempurna Tapi Berhubung Waktunya sudah terlalu mepet Jadi Sudah apa-apa Nah disini bisa terlihat Ada beberapa glitch Dan Beberapa cacat Ya karena ini loopingnya Belum sempurna Jadi Setelnya disini Ada di daun-daun Yang Terpotong Karena Tidak sesuai Image Dari loopingnya Itu Ya Kita disini Mencari jalan dulu Oke Ini masuk ke Maps selanjutnya Maps ke Empat Yaitu Seperti Pendesaan Seperti Camp Disini banyak tenda-tenda Kita harus mencari orang Belum ada orang Belum ada orang Coba kita masuk ke dalam Tendanya Nah Nah Kita melihat seseorang Kita berbicara Dia nanya Kamu siapa dan dari mana Nama saya Nah disini saya Sudah ngebuat Jadi Si user bisa Nginput nama si player-nya Si Dia Terserah apa Misalkan Saya namain L Nah My name is L Oke Nah kemudian yang datang Sir Nah disini Si bapu-bapu yang tadi Minta diciptain Kamu siapa dan dari mana Akhirnya dia cerita Dia gak tau juga Gitu Aku abis terdampar Di Island ini Nah Si orang yang tadi baru datang Nanya Apakah kamu dari Side City Terus kita jawab Yes Nah Terus Dia bilang Oh my dear How pretty you are Nah Si karakter kita marah nih Don't look me like that I'm not weak Bapu-bapanya Chill out You must pay your manners Nah Nah Disini saya Ngebuat Scene selanjutnya Yaitu Scene battle Dimana Si player utama Dijak battle Sama orang yang baru datang Tadi Karena Dia gak punya Main Atas Gitu Langsung aja Ini kita bisa milih Disini ada beberapa menu Ada attack Magic Guard Sama item Ini ada beberapa menu tambahan Ada escape Sama fight Kita gak bisa escape Disini Karena Saya sudah Mengkonstruberasi Agar Si player Suga bisa kabur Kemudian Kita Mencet Attack Disini Nah Kita menyerang Kemudian Dia menyerang balik Dan kita kalah Dia bilang Cukup Nah Kita Langsung keluar Habis Kita berantem Kemudian Si Orang yang Si rambut kuning Ini Dia bilang Dendusan Danting Nah Bapaknya bilang Eh Bocah Kamu bisa Tinggal disini Kalau kamu mau Tapi Denger Kemudian Kemudian Kita ditanya Would you stay here Or no Kamu mau disini Atau enggak Kalau misalkan Kita bilang Enggak Nah Si orang Kuningnya ini Marah lagi Nih Why you still Are gone Real boys Listen to me You are nothing Mereka diremehin Kemudian Si Bapak-bapak ini Bilang Stop ya Just take and Care him Get him And give He some Quest Such a good Oke Biarin kita ngomong lagi Misalkan Kalau bapak-bapak ini Kalau kita suruh ngomong Sama si orang ini Nah Kita diajak pergi Nih Let's go Nah Ternyata kita ke Samping kanan Dari tendanya Itu Kemudian Dia bilang Good Benjian Quest And come back Safely Jadi kita suruh Ya jadi Kita lanjutin Setelah dari Orang yang ini Kita coba Ngomong Kemudian Kalau kita Sudah disuruh Pergi langsung Jadi Kita suruh ke Benjian Quest Nah Kita udah masuk ke Match berikutnya Yaitu Benjian Quest Nah Kita disini Harus mencari jalan Nah Disini saya udah Mengkonfigurasi bahwa Si match ini Padahal match ini Kita bisa terserang musuh Dalam Parameter Beberapa Step Jadi Kalau misalkan kita Beberapa langkah Itu akan muncul Musuh yang random Masuknya bisa gede-gede Nah Ya Kita masuk Lagi langsung Kesini Kita Tarang aja Dulu Nah Disini kita menang Nah Kalau misalkan Menang Ini event selanjutnya Sudah terbuka Kita langsung Klik aja Nah Kita masuk ke Danjian Quest 2 Ini ada statue Kita lihat aja Langsung kita Klik Apa yang terjadi Nah Kita balik lagi Ke Map Yang tadi Nah Kita lihat Disini ada orang kuning Kita sudah menyelesaikan questnya Kita suruh pergi Kalau kita balik lagi Ke dia Apa yang terjadi Nah Disini kita Menunggu Baru 2 detik Dan Ya Akhirnya Quest kita terselesaikan Dan Game nya sudah Tamat Gitu Disini ada Muncul creditnya Well done We already finish this game Thank you Disini Credit by Humble Saya sendiri Setelah credit ini Apakah yang terjadi Jadi ini Sudah masuk Sini terakhir Sini Gimana credit ini Dimunculkan Nah Kita balik lagi Ke menu utama Jadi Begitu Review game nya Kemudian kita masuk Kedalam game Developer nya Setelah disini ada beberapa maps Ada 7 maps Disini ada intro Seacross Lost Forest Nomen Camp Camp Kemudian dungeon quest Nah disini masing-masing Saya sudah membuat Event yang berbeda-beda Jadi disini Kita lihat Sini ada Beberapa event Disini Saya sudah membuatnya Jadi masing-masing Event itu beda-beda Scriptnya juga beda-beda Nah Disini saya kasih lihat Ada beberapa script Disini ada Javascript Menggunakan Javascript Kemudian disini Saya membuat Maps nya sendiri Disini ada beberapa TLCat yang sudah saya setting Nah ini saya mengimport TLCat dari download Dari internet Nah ini dia TLCat nya Nah ini ada beberapa script Yang bisa Bergerak Seperti orang-orang Kemudian Kita lihat disini Dari pertama Disini ada actor Nah disini actor kita yang ini Kita lihat Kemudian Terima kasih Nah disini Nah disini Menggunakan TLCat ini Menggunakan Image yang sudah saya Kita konfigurasi di awal Biar cari-cari Nah jadi Sekian review game dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih